Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya Selamat datang di kelas 11 Tetap semangat ya Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Oke Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini Kalian siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat pembelajaran hari ini Nah, materi pertama yang ada di sosiologi adalah materi Pembentukan kelompok sosial Kalian sudah tahu kan apa artinya kelompok sosial? Kelompok, grup ya Antara seperti kalian dan teman kalian itu bisa dilamakan kelompok sosial Nah, untuk mempelajari pelajaran hari ini ada tujuannya Yang pertama Memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis Nah, yang kedua Menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Nah, kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan Jadi, dengan adanya kelompok sosial ini harus memiliki karakteristik tertentu dan kesamaan identitas Jadi, bisa terbentuknya kelompok sosial Nah, ada syarat kelompok sosial menurut Surjano Sokanto Kalian tahu kan siapa Surjano Sokanto? Nah, beliau adalah Bapak Sosiologis Indonesia Nah, yang pertama disini ada setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersakutan Artinya, dia sadar nih kalau memang dia kelompok Contohnya, di OSIS dia tidak melalaikan tugasnya dia tangguh jawabnya dia di dalam suatu organisasi tersebut Berarti, artinya dia sadar ya Nah, yang kedua ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya Jadi, semuanya berperan aktif tidak ada yang pasif di satu kelompok ini Dan yang ketiga ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat Nah, disini ada faktor pembentukan kelompok sosial yang pertama kedekatan dan yang kedua kesamaan dengan adanya kedekatan artinya itu menumbukan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan kedekatannya ini secara saling melihat saling berbicara dan bersosialisasi itu dapat menimbulkan kedekatan seperti persahabatan Nah, itu kan bisa menimbulkan kedekatan dan yang kedua itu adalah kesamaan nah, kalau misalnya kita memiliki kesamaan dengan orang yang kita menurut kita sudah dekat itu berarti kita bisa membentuk namanya kelompok sosial berarti kita artinya nyaman dengan dia seperti itu Nah, disini ada tipe kelompok sosial Nah, yang pertama ada formal dan informal formal adalah kelompok sosial yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antarsesama contohnya adalah di keluarga seperti itu eh, maaf di negara ataupun organisasi yang ada di sekolah yaitu OSIS yang kedua ada informal kelompok sosial yang tidak memiliki struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti contohnya persahabatan keluarga atau pasangan Nah, tipe kelompok yang kedua adalah kelompok primer dan sekunder kelompok primer kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat contohnya itu seperti keluarga lagi atau persahabatan yang kedua ada kelompok sekunder kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat dan hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng nah, contohnya itu kayak pedagang yang ada di pasar antara penjual dan pembeli kan mereka tidak punya deikatan apapun jadi cuma hanya kenal satu hanya di tempat itu saja kenalnya karena mereka penjual dan pedagang yang ketiga ada paguyuban dan patembayan nah, paguyuban ini bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal nah, itu contohnya seperti keluarga antara kamu dengan saudara kamu atau kakak dan adik seperti itu itu paguyuban sedangkan pantembayan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek nah, itu antara pedagang juga bisa antara bos dan majikan seperti itu ini sebenarnya kalian sudah mempelajari ini di kelas 1 jadi, kalian semoga kalian lebih paham ya antara tipe kelompok sosial ini nah ada lagi in group dan out group yang pertama ada in group kelompok sosial di mana di antara anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan lainnya seperti kalian dengan teman sekelas kalian yang kalian rasa sudah seperti sahabat kalian sendiri atau keluarga kalian sendiri pasti ada kan ya di kelas kalian yang merasakan seperti itu nah kalau yang out group kelompok yang berada di luar suatu kelompok yang ditandai oleh adanya antagonisme prasangka atau antipati nah contohnya itu seperti saingan kalian kalau kalian punya saingan nah ini seperti itu jadi contoh dari out group nah kalau yang kelima ada membersi group atau reference group nah suatu kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota tersebut dan yang kedua ada referensi group yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya jadi referensi group itu dari orang lain tetapi dimasukkan ke dalam grup bukan di dalam grupnya ya cuman misalnya ada orang yang salah satu orang itu sukai terus dijadikan sebagai referensi yang ada di grup itu bisa menjadi lebih baik lagi itu maksudnya dari referensi group arti dari referensi kan maksudnya orang yang ingin diikuti kan seperti itu nah yang terakhir ada kelompok tidak teratur dan teratur nah disini ada kerumunan atau crowd individu-individu yang berkelumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan contohnya kayak nonton konser atau demo dan yang terakhir ada public kelompok individu yang bukan merupakan suatu kesatuan seperti juga kayak demo tapi kalau public ini sifatnya lebih ke positif seperti itu nah sekian dari pembelajaran hari ini kalau ada yang ingin ditanyakan kalian bisa WA saya insyaallah di next pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang dinamika kelompok sosial baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati